Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa untuk mengikuti perjalanan dan mata petau Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 yang ada di Takubat Kurahu beliau hafal banget saya ingin tahu kira-kira apa yang luar biasa, yang istimewa sehingga pengunjung yang lain dapat info dari keterangan yang Bapak berikan silahkan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk semua perkenalkan nama saya Nanang, asli orang sini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang kawasan di Taman Wisata Alam Gunung Tongban Perahu ada apa saja, mungkin ada hal-hal yang menarik, mungkin salah satunya ini kebesaran ilahi ya, salah satu gunung yang dimana di bawahnya ini ada lubang kawah dan ini dinamakan Kawah Ratu, karena ini merupakan kawah yang paling terbesar di antara kawah-kawah yang lain mungkin yang saya tahu disini banyak sekali kawahnya salah satunya di bawah sana ada satu kawah lagi dimana Bapak Ibu sekalian bisa bisa turun sampai ke dasar kawahnya bisa disana bisa coba berendam kaki coba rebus telur coba lihat bongkahan batu belerangnya lumpur dan segala macam cuman kalau disini kawah yang ini tidak boleh untuk turun lagi ya sementara kalau Bapak Ibu sekalian jalan ke sana nah di pertengahan jalannya ada lorong untuk jalan kaki ke tengah gunung sana ada salah satu goa mungkin itu jaman jaman penjajahan Belanda dulu dan disana ada mata air yang sampai sekarang Alhamdulillah orang-orang disini sekitar disini bisa berjualan bisa hidup karena airnya sumber air sumber mata airnya Alhamdulillah mungkin kalau dulu orang masih boleh ke sana karena disana itu diseberangnya ada satu kawah lagi yaitu namanya kawah upas lebih kecil dari ini kawah ini cuman bagus nah untuk sementara aksesnya sekarang ditutup dulu ya karena aktivitas gunung ya mungkin jalannya juga kurang ada longsor mungkin ya takutnya kan ada hal-hal yang tidak diinginkan ini demi keselamatan buat pengunjung semua dan ini kita lihat Bapak Ibu sekalian pohonnya sekitar kawasan sini kalau kita lihat ini hampir sama ini namanya pohon manarasa cuman sayangnya pohon-pohon ini tidak bisa tumbuh di tempat lain wah luar biasa berarti tumbuhnya di tangkuban perahu pohon apa namanya tadi? namanya pohon manarasa oh pohon manarasa ini kelebihannya pucuk yang merah aja itu bisa dibikin lalap kalau orang Sunda sini dibikin coelah sambal iya dan ini ada buahnya juga macam blueberry kita bisa makan rasanya manis walaupun kecil Alhamdulillah keterangan Pak Nanang cukup luar biasa memberikan kesana ilmu untuk yang lain barangkali ya pariwisata takuban perahu karena pandemi sekarang mungkin agak kurang kita sama-sama berdoa sama-sama berusaha untuk biar pandemi virus corona ini berakhir dengan demikian ekonomi kita semua jalan insyaallah barangkali bagi saya dan teman-teman yang lain atau penonton di youtube saya yang mau dapat info dan segala macam ketemu aja sama Pak Nanang di Tangkuban Perahu thank you Pak Nanang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati